bismillahirrohmanirrohim oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua dimanapun anda berada di pagi ini kita lagi ada kegiatan yaitu menjaring ikan gurami konsumsi kawan ya ini kolamnya teman ya itu kena musibah ya kawan itu karena curah hujan terlalu tinggi ya ini kolamnya itu langsar ya kawan ini di jaring mau dipindah ke kolamnya preman dua alam ya atau ke kolam saya ya kawan ini tempat lokasinya ini di rumahnya Pak Subhanilas ya desa temenggungan kecamatan Udhanawu Kabupaten Bitar ya kawan ini gara-gara hujan ya hujan terus-terusan ya nyampe berapa hari itu kemarin itu ya itu awal mulanya ya itu disedot kotorannya itu ya memakai diesel setelah itu mau ditambahin air itu sanyonya terbakar ya kawan dan disitu ya namanya musibah itu malam itu kena hujan dia langsung longsor ya itu terpalnya itu terpendam sama tanah atas bulu kanan kirinya itu ya tapi untuk sekarang posisi terpalnya udah diangkat ya kawan ini air mulai tinggal sedikit ini kita harus gerak cepat ya untuk memindahkan ikannya ya sebelum kolamnya itu kering ya ini kalau nggak gerak cepat ini ikan ini nggak tertolong ya kawan ini ini ukuran udah lumayan besar kawan ini sekitar 3 jari ya 3 jari ini ya ini di jaring lalu dimasukkan ke itu ya tong-tong atau jerigen itu ya ini nanti ya sekaligus dihitung ya kawan berapa jumlahnya itu ya kalau untuk kemarin tuh benihnya dari kita itu masukkan 700 ekor ya kawan ini kita itu ngukur lokasi ya atau kawan yang buat kolam itu ya ngukur lokasi jadi untuk dilebarkan lagi itu nggak bisa ya karena ini di depan rumah sampingnya ini jalan masuk rumah jadi ngukur lokasi ya ini kapasitas sedikit aja kawan 700 ekor itu nanti kalau udah panin itu ya cukup lumayan ya udah bisa buat beli beras sama lauknya ini kawan ini kalau untuk kolamnya kalau nggak kena musibah ini ikan itu udah lumayan besar ya kawan ya mungkin ada sekitar 1 onan lebih ya dikarenakan kolam itu bermasalah ya ini ikan belum cukup atau belum lumayan besar ya karena air juga sedikit terus untuk makannya itu nggak bisa normal kayak kolam yang kedalamannya itu standar ya kawan ya kalau konsumsi ikan itu kan untuk standar kedalaman kolam itu rata-rata 1 meter setengah ya kawan ini air itu teman tinggal berapa 1 jangka lebih nih ya ini udah mulai panas ya cuacanya kalau air tinggal sejengkal itu kalau kena panas itu ya ya ngikut panas ya kawan ya karena dangkal ya nggak dalam kayak ukuran standarnya ya kawan ya ini nanti semoga ya kalau udah dipindahkan ke kolam saya itu semoga nanti itu bisa normal ya karena kolam saya itu untuk pembenian ya kawan itu kedalamannya ya nggak sama ya kayak yang untuk kolam konsumsi itu kawan ya kalau untuk kedalaman kolam pembibitan itu ya 1 meter itu udah cukup ya kawan ya kalau nanti terlalu dalam itu ikan itu ya dia nggak bisa ngambil oksigen ke atas ya karena dalam terus ikan kecil ya kalau ikan kecil pembibitan itu ya rata-rata itu kalau untuk kolam terpala itu ya 1 meter ya itu lain sama yang pembibitan kolam beton kawan ya kalau kolam beton itu pembibitan itu rata-rata ya kalau nggak rata-rata kebanyakan itu ya 5 meter tako itu udah cukup ya kawan kalau untuk kolam beton khususnya pembibitan ikan kurami kawan ini untuk kapasitas tong itu kita isi 100 ekor kawan ya ngukur apa itu besarnya ikan ya nanti kalau di bawah 100 itu bagus juga di atas 100 dia nggak mampu kawan ya karena ini nanti ya agak lama ya nggak cukup 1 kali ini untuk jaringnya ini ya tapi untuk pengambilan video ini ya kita ambil jaringnya itu 1 kali aja kawan ya karena nanti ya kebanyakan durasinya ya ini orang yang menghitung itu dilarang keras untuk diajak bicara ya kawan karena takutnya itu keliru ya untuk menghitung ya ikan yang dimasukkan ke tong atau ke dalam jaringan ya itu kawan ya dan ini nanti itu setelah ikan dipindah ya kawan itu kalau airnya udah tinggal sedikit itu ini kolam langsung dibetulkan kembali ya kawan ini nggak harus dibiarkan harus ditimbun lagi ini diriatakan nggak ya ini langsung dibetulkan ya tapi nunggu airnya tinggal sedikit ya ini nanti saat-saatnya jalan itu ya nggak ditimbun sedikit biar nggak terlalu dalam jadi nggak terlalu resiko ya kawan tetapi ini di seberang jalan itu udah sungai ya kawan ini yang namanya rambas ladeng subhan dia nggak pakai baju ini kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih